Halo Malaysia, Salam Sejahtera Terima kasih kena menonton video-video di dalam channel ini Berita seterusnya Tetapi sebelum itu sila tekan butang subscribe, like dan share Sila juga tinggalkan komen anda untuk penerbaikan pada video-video yang akan datang Berita seterusnya hari ini Salam Sejahtera Malaysia Berita seterusnya dipetik daripada Malaysia Kini Bertajuk Ulasan Pasir Salah Lambang Kebangkitan Apa Bahagian yang kedua Senarai Kontroversi Lama sebelum sidang media yang kaget itu Tajudin memang sudah terkenal dengan telata yang kurang disenangi masyarakat Dia dipecat daripada UMNO pada tahun 1995 Kerana politik kuang sehingga mendapat gelaran 6 milion dolar men Tetapi selepas 3 tahun dia diterima kembali dalam parti Dan menjadi ketua bahagian Pasir Salah pada tahun 2004 Nombor 2 Ahli Parlimen DAPM Kulandesegaran melaporkan kepada Dewan Rakyat pada 2010 Bahawa Tajudin mengugut untuk hantar orang untuk membelasannya Ini sesulan marah dengan tulisan dalam blognya bahawa Tajudin tidak bertamadun Nombor 3 Pada tahun 2013 Ahli Parlimen PIKR Rafizi Ramli mendakwa Tajudin menaikkan harga pembinaan kampus UITM TAPA perak kepada 1.3 bilion demi mentuk mendapat untung atas angin Sebagai SOP UMNO Dia juga didakwa memperalatkan syarikat yang tidak Tiada kepakaran dalam bidang pembinaan Tajudin yang menjadi pengurusi Velkra ketika itu merang-rang untuk menyaman Rafizi Tapi tiada apa-apa tindakan lanjut Nombor 4 Pada tahun 2015 Hulu balang UMNO Jamal Yunus mengancam akan merempu China Town di Jalan Petaling Kuala Lumpur dengan pasukan baju merahnya Sebagai menyukung Jamal Tajudin berkata dia akan melempang orang Cina sekiranya mereka mengadu masalah mereka di luar negara Nombor 5 Budi bahasa Tajudin nampak begitu halus pada tahun 2016 Bila memperlekekan Teresa Kok Sebagai satu-satunya ahli Parlimen Wanita di Parlimen yang mempunyai Kok Yang mirip dengan istilah bagi alat kelamin lelaki dalam bahasa Inggris Nombor 6 Ahli Parlimen Amanah Khalid Samad mempertahankan Teresa Kok Dan memanggil Tajudin sebagai sial dalam Dewan Rakyat Selepas itu sekumpulan orang termasuk anak Tajudin didakwa cuba menyerang Khalid Di tempat letak kereta Parlimen sambil melakukan hidup pasir salah Nombor 7 Tajudin mempamerkan rasa dengkinya pada tahun 2018 Dengan memarahi wartawan kerana gemar membuat wancara dengan memimpin muda Waris Khairi Jamuruddin yang tak tahu sejarah dan mengabaikan pemimpin berpelangaman iaitu dirinya sendiri Nombor 8 Pada tahun 2019 dia menghina Abu Suci Hindu pada dahi Ahli Parlimen DAP R.S.N. Reyes sebagai abu mayat pemimpin komunis Chinpeng Nombor 9 Sebanyak 17 kontraktor dan perunding dalam projek LRT-3 meminta bantuan kerajaan pada Disember 2020 Kerana bayaran Rp700 juta untuk kerja yang sudah disiapkan ditahan prasarana Ini kerana Tajudin selepas menjadi pengurusi prasarana pada Mei 2020 Dikatakan mahu melibat terlibat dalam pelantikan subkontraktor untuk projek itu Walaupun pembinaan sudah berjalan sejak tahun 2015 Sekian berita Artikel ini tidak menggambarkan pendirian Debra Channel ini Kita jumpa lagi Bye-bye